Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat setiabah janem berjumpa kembali pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang cara cetak foto di printer Canon tipe MG2570S ini agar kualitasnya bagus dan jernih ya ini serinya nih kelihatan Hai nah ini ya MG2570S Figma Canon ya dari Canon Oke nah sebelum kita lanjut ke tutorialnya kita lebih dahulu pasangkan dulu kertasnya saya contohkan kode kertas kecil aja ya ini kurang lebih ukurannya 10 cm Hai ya Oke Nah setelah printer siap kita lanjut ke tampilan PC untuk cara pen settingannya Oke teman-teman sekarang saya sudah berada di tampilan PC atau laptop Nah sekarang kita akan setting untuk cetak fotonya ya agar kualitasnya bagus di sini saya akan menggunakan aplikasi Photoshop kita buka dulu aplikasi Photoshopnya Hai nah disini saya sudah menyiapkan fotonya ya biar cepat nah Hai nah ini fotonya Nah karena kertasnya kecil saya akan rubah dulu ukurannya menjadi kecil ya nah ini kurangnya 15 saya kasih misalkan 8 cm hanya buat contoh saja ya 8 cm Oke Nah setelah foto siap kita buka eh apa lembaran baru atau ya lembaran baru lah ya Nah disini saya pilih user paper eh US paper disininya letter ya lalu klik Oke lalu klik oke nah lalu fotonya kita pindahkan ke sini untuk dicetak kita ke bagian samping sini oke oke setelah bahan atau fotonya akan dicetak siap selanjutnya kita klik file file lalu klik print atau bisa dari keyboard ctrl V ya Nah disini klik print Hai disini proses Hai proses aja Nah yang paling penting disini ya kita klik preferences ya disini ada klik preferences nah di bagian ini sebenarnya sudah ada apa settingan bawaan dari printer tersebut untuk cetak foto ya disini foto printing namun kadang-kadang disini untuk kalau di glossy dua media tipenya ini hanya support di 4x6 inci ya untuk kertasnya jadi kita akan buat manual Oke Nah kita media tipe kita pilih plain paper Oh ya lalu eh print quality nya kita pilih Hai ya terus printer paper sheet nya kita pilih A4 Hai nah untuk kedepannya agar tidak di men-setting lagi kita klik save Hai saya kasih nama disini cetak potok hai 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 oke lalu klik oke nah jadi settingnya sudah ada disini kita pindahkan saja ke atas ya jadi nanti kalau misalnya mau cetak potok tinggal pilih ini tuh jadi otomatis merubah sendiri sesuai yang barusan kita setting selanjutnya klik oke Hai klik apply Hai nah selanjutnya karena printer sudah siap kita klik klik print nih proses p older weplay 22 Haa Hai Hai polisi Light Low kena LED kita lanjut ke tampilan ke printer hai 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 2 I çünkü yaolih hai 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 berhut hole hai 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 Milky hai 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 Terpotong ya Karena kertasnya terlalu kecil Gak apa-apa ini contoh saja Nah jadi teman-teman seperti ini hasilnya Kontras banget ya Karena mungkin kalau di kamera gak terlalu keliatan Kita coba gelapkan dulu Untuk kameranya biar keliatan Kita fokuskan Oke keliatan Nah seperti ini lah ya Nah ini jelas banget Kontras banget Nah jadi teman-teman yang ingin Buka cetak foto Usaha cetak foto Bagi pemula Punya budget pas-pasan Bisa menggunakan printer ini Ini harganya di bawah 1 jutaan Oke dengan Cara settingnya seperti tadi Oke teman-teman Dari saya Cepanur Sekian Mudah-mudahan bisa bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya